Halo Halo teman-teman kembali di channel Gatot ID di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara restore file di Oppo Reno 5F yang sudah terhapus ya baik itu untuk file dokumen ataupun file image Nah ini adalah sedikit tip agar kamu tidak kehilangan file yang sudah dihapus ataupun ingin restore kembali Oke langsung saja masuk ke tutorial kali ini acara melakukan restore file yang sudah terhapus di Reno5F nah caranya itu cukup mudah ya tapi sebelumnya kita coba lakukan capture dulu saya umpamakan saya sedang capture foto seperti ini nah kemudian saya hapus ya tapi untuk menghapusnya itu biar nantinya bisa di restore jangan dari foto disini ya kalau bisa itu dari file manager seperti ini kemudian kita pilih foto kemudian kita pilih kamera nama file-nya ini kemudian ini Hai nah seperti ini misalkan ini filenya dari file manager nih nih file dari manager yang akan kita hapus kemudian klik tombol tombol delete seperti ini nah kemudian kita cek kita ingin melakukan restore kembali file yang sudah kita hapus kita masuk ke file manager lagi kemudian kita masuk ke recent delete di bagian bawah file manager itu ini file manager dibawahnya itu ada recent delete seperti ini kita tekan kemudian ada file yang barusan kita hapus ya kita tinggal pilih nah di bagian bawah kita tekan tombol recovery seperti ini tombol recover Oke tapi kalau sobat menghapusnya dari foto seperti ini ini tidak akan masuk ke kolom recent delete ya file yang tadi saya restore saya cek lagi oke recover saya coba cek lagi misalkan ini ini tidak akan masuk ke kolom recent delete ya misalkan ini saya coba hapus dari file yang ada di sini kita hapus seperti ini ini tidak akan masuk di bagian file manager di delete ini tidak akan masuk karena menghapusnya melalui foto tapi kalau sobat ingin file yang sobat anda hapus itu bisa di restore lagi setelah beberapa hari saya sarankan itu melalui file manager ya itu merupakan bawaan dari OPPO Reno5F jadi tidak perlu di install tinggal misalkan kita coba lagi seperti ini seperti ini kita hapus dari file manager ya oke kita hapus seperti ini kita hapus select select agar file yang kita hapus itu bisa di hapus kembali jadi sobat harus dari file manager ya jangan dari platform yang lain kita tinggal masuk kemudian kita pilih nama filenya kita masuk ke recently delete nanti ada list file yang telah kita hapus saya kasih contoh lagi misalkan saya capture oke kemudian saya clear dulu close kemudian saya ingin menampilkan atau merestore lagi itu kita tinggal pilih file manager kemudian kita cari foto nah dari sini ini misalkan ini saya akan hapus ini kita hapus misalkan ini saya hapus delete nah dari sini kemudian kita back lagi dan kita lihat lagi di recently deleted sudah ada ya ini filenya kemudian untuk restore itu tinggal kita tekan kita pilih button recovery recover atau kalau kita ingin menghapus secara permanen disini kita bisa pilih di alert permanen tapi kalau untuk recover saja kita tinggal tekan tombol recovery ya di bagian bawah ini recover seperti itu kita cek di bagian foto foto itu akan kembali lagi seperti ini oke cukup simple kan jadi saya sarankan untuk menghapusnya dari file manager ditekan kemudian dihapus delete seperti ini dia akan pindah ke bagian recently deleted disini juga ada file nya seperti ini kalau ingin menghapus secara permanen juga tinggal tekan disini tinggal pilih delete permanent jadi secara permanen dia akan dihapus tidak memenuhi kuota memori jadinya cukup simple oke coba sampai disini cara restore file ataupun dokumen yang terhapus di Oppo Reno 5F jika ada pertanyaan silahkan kirim melalui komentar di bawah dan jangan lupa untuk di share terus artikel ini agar bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang lain sampai ketemu di tutorial video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati